Hai ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah berjumpa lagi dengan Sambal Ado ya priwek kabar enggak semoga semua baik-baik saja selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa olor ya diberikan panjang umur terus mudah dalam cara di sekian ya wea dan hari ini Sambal Ado ya mau masak menu paling terpahal di Hongkong hahaha apa kue menunya ya Oh kuseng rebung nih rebungnya rebung ini sangat mahal di Hongkong lor karena saya bilang menu termahal di Hongkong ya padahal ini rebung kalau di kampung ini termurah kalau di Hongkong jadi bikin apa itu berubah namanya jadi termahal ya karena apa segini aja 25ribu bayangkan lor hahaha orang papa jangan ngomong harga ya lor mengenap apa kalau diklusnya bahasa eh bahasa Indonesia kalau diklusnya duit Indonesia ya orang sedemangan ya lor ya larang murah yaitu kubaya lor ya dibeli saja yang penting makan nah yang penting sehat ya lor hidup itu harus makan ya lor ah dan hari ini mau oseng rebung terus ada petai ini petai 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 nya udah agak jelek lor soalnya minggu kemarin belinya ya terus saya taruh di kulkas jadi saya itu enggak setiap hari pergi ke pasar jadi beli sayurnya tuh banyak sekalian kan terus ditaruh di kulkas jadi setiap hari itu tinggal masak-masak kayak gitu ke sini ada daun bawang bawang nah terus ini bumbunya bumbunya itu bawang merah bawang putih merica terus pekwe cabai galam ke galam hahaha garam gula terus roiko terus saya saya tuh selalu pakai micin lor nggak bisa kalau enggak pakai micin soalnya enggak mantep ya beda orang itu kan beda selera ya lor ya kalau kalian enggak suka micin ya enggak dikasih micin enggak papa dikasih roiko aja juga enggak boleh ya terserah kalian ya orang itu seleranya beda-beda ya lor ya jangan diharuskan harus mengikuti selera orang satu ya lor ya itu salah ya lor ya terus ada lengkuas ada jahe ya ini lengkuas sama jahe nya saya keprek aja lor ya dan tentunya masih bersama si itu ya lor ya ini si item si item ini ya setia banget bersama saya lor satu berhubungan dengan si item ini ya menjalin hubungan si item ini sudah jalan lima tahun tapi dia selalu setia sama saya lor dan apa ya kita mulai acara masaknya ya jangan banyak merocos atau kita juga kan kompornya nah dan kompornya kemarin sudah di apa ya sudah di itu ya dipijit ya udah diundangkan itu dukung pincit sudah dipijit jadi ya apa ini udah enakan jadi badannya sekali juga bisa dipergunakan minyaknya sedikit aja ya sangat banyak-banyak minyak nanti di kolesterol ya terus ini nanti rebungnya saya masak separuh aja lor karena ya terlalu banyak nanti yang separuh mau saya masak loh ya tapi belum punya ceker tapi nanti masak sama cekernya sendiri sendiri ga enak enak wuuhh enjoy aja loh rumah tanti cekernya hal videoda lihat ya kalau intinya sudah di dimasukkan aja sekalian sama bumbunya biar agak-agak matem terus bumbunya ditumis sampai mati sama halus tidak manis atau halus Oh iya lor ini rebus ya kalau masak rebus itu ya ini sudah saya rebus kemarin sore ya itu biar apa menghilangkan bau-bau pering itu ya bau-bau yang biar itu di rebus sore terus malam kalau udah dingin airnya itu dikati ya lor yang tidak penting ya nalias basi untuk menghilangkan cerita dan rasa babinya itu tidak melakukan itu ya lor ya tipsnya begitu cara memasak itu ya lor ya direbus ke malam terus kalau udah dingin dikati airnya pasti berganti-ganti gak pasti itu tips dari Sambaladu mau tinggalkan ya terus ini ya sukunya udah wangit dan harum ya dan ini rebusnya saya lebuahkan separuh saja ya separuh saja soalnya yang makan nanti saya sendiri pakai saya juga suka sih tapi saya kasih cantik ini ya pakai saya itu masakan ini saya sama saja biar kita jadi mau terus yang terakhir ini apa tuh bawangnya ya bawangnya kita bukan yang terakhir sendiri ya setelah ketika nanti apinya yang tadi saya juga sudah masak nasi kiwul ya setelah besok itu nasi kiwul terus tadi juga sudah goreng ini ikan asin ya dua bisi aja hahaha pemilisan nggak papa ya dan ini sangat cepat saja masaknya karena ini rebusnya kita matikan apinya ini terus mari ambil piring sendiri-piring sendiri-sendiri saya kasih oseng rebus nggak sama ikan asing cara setelah tumpah dua bisi ya setukir-setukir enggak papa yuk udah matang makan dulu yuk ayo makan lor nih udah matang nih nih apa oseng rebusnya tadi terus masih diwul ke sini ada ikan asin ini ikan asin ini tempelan mejanya jatuh lor berdoa dulu sebelum makan ya lor ya ini juga sudah cuci tangan ya makan pakai tangan itu lebih nikmat daripada pakai sendok ya lor ya ini peti mantep banget nasi kiwul diwakasin oseng kubis eoseng kubis oseng rebung mantep eh my god asam latin mencolat lor enak banget mantep enak tadi cabainya saya pakai cabai setan lor cabai Indonesia enak banget ini ikan asinnya kulitnya dikupas kemeriak ini ikan asinnya ini ikan asin dari Surabaya sangat-sangat-sangat nikmat karena ini menu termahal di Hongkong masya Allah nikmat banget ini saya kupas kulitnya enak banget lor ya enak banget lor ya ini saya ambilin dagingnya kulitnya saya lepas enak banget kfc mcdonald aja kalah lor sama ini kalau disuruh pilih menu mcdonald apa kfc saya pilih ini lor bener karena ini buat saya itu menu termahal di Hongkong dan nikmatnya itu masya Allah masaknya di pedesin aja biar enak saya tadi pakai 17 biji cabai jadi pedesnya kerasa banget enak banget enak banget tapi ada yang kurang enggak ada lalapannya ya lor ya Tidak evang mengelang menaruh ada yang kurang kita butuh apapun some yang meen ini kan hasilnya udah habis tinggal tinggal kulitnya sama kepala pedes lho tapi enak nikmat kfc aja kalah lewat apalagi ada petenya kfc kan enggak ada petenya Sambung Mbak beler saking pedisnya постоянно tetap tetap sempole tetap sibuk saya labour saya Sole nie Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh